Pemirsa dua orang pria bebak belur dihajar warga setelah melakukan aksi pencurian tabung gas di salah satu warung sembako di Keluransi Rantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara sering malam. Ramainya warga yang terus berusaha mengajar pelaku sempat menyulitkan polisi mengevakuasi pelaku dari lokasi. Dua pria diduga maling tak berkutik setelah dikepung warga di werung sembako di Jalan Beting Semelur, Keluransi Rantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Senin malam. Warga yang geram terus menghujami bogeman mentah hingga terpojok dan babak belur. Helmi Ginting, pemilik werung sembako mengatakan awalnya kedua pria masuk ke dalam werung. Melihat werung kosong, keduanya membawa kabur satu tabung gas. Jeritan pemilik werung mengundang werung dan langsung mengejar para tersangka dan berhasil ditangkap. Selanjutnya, dua pria itu diamankan kembali ke werung sambil menunggu pihak kepolisian tiba untuk mengevakuasi dari kerumunan werung. Berapa orang tadi pelaku penculian tabung gas ini pak? Berapa orang. Modusnya sendiri pak, bagaimana pak tadi? Hah? Modusnya sendiri gimana? Modusnya yang kasih aku ambil gitu. Apa, beli rokok atau gimana dia? Ya, gak mangil-manggil benar-benar. Masuk aja sekarang. Sempat dicuri tabung gasnya tadi pak? Sempat, sempat dibawa. Lalu dikejar dapat lagi. Sempat dikejar ya pak ya? Sekarang pelaku dibawa kemana pak? Polisi yang tiba di lokasi sempat kesulitan mengevakuasi kedua pria tersebut ke dalam mobil. Selanjutnya, keduanya langsung dibawa ke Mapolres, Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai, Ulil Ambri, Ainews melaporkan.